Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu, saya Niktaho Rezeki Akbar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi terkait dengan tutorial instalasi RStudio. Seperti kita ketahui bersama, terkadang menjadi kendala dalam melakukan aplikasi atau penggunaan software RStudio berkendala di urusan instalasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips dan tahapan bagaimana untuk melakukan instalasi RStudio. Untuk melakukan instalasi RStudio, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus melakukan download, baik itu download software R dan RStudio. Selanjutnya, kita melakukan instalasi R terlebih dahulu hingga selesai, kemudian dilanjutkan dengan instalasi RStudio. Pada video kali ini, kita akan memperhatikan instalasi R, kemudian dilanjutkan dengan instalasi RStudio. Baik, Bapak-Ibu, untuk melakukan download R, terlebih dahulu kita dapat mengetikkan di mesin pencarian Google dengan cara download R. Kemudian di sini akan muncul beberapa pilihan halaman. Yang pertama, kalau kita menggunakan operating system berbasis Windows, kita dapat langsung mendownload R versi terbaru, dan versi saat ini yang terbaru R4.1.2. Jika kita menggunakan operating system yang lain, misalkan menggunakan Mac OS ataupun Linux, kita dapat memilih bagian ini. Kita klik, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita klik bagian download R. Kemudian kita klik bagian ini, loadRproject.org. Nah, di sini akan ada pilihan, apakah kita ingin mendownload menggunakan operating system Windows, Mac OS ataupun Linux. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara untuk melakukan instalasi dengan Windows. Saya pilih Windows, kemudian klik install for the first time, dan ini versi terbaru tadi, R4.1.2. Saya klik, dan kita tunggu proses untuk melakukan download. Sambil menunggu proses download untuk R, kita juga dapat melakukan download RStudio-nya, Bapak-Ibu. Jadi, kita klik download RStudio. Kita sudah masuk ke halaman RStudio. selanjutnya, dapat langsung kita klik download RStudio. Kita klik halamannya, nantinya akan masuk ke halaman untuk melakukan download RStudio. Jadi, untuk download R, kita sudah selesai. Kemudian proses selanjutnya adalah melakukan download untuk yang RStudio. klik, Bapak-Ibu. Kita akan menunggu proses untuk memulakan download. Bapak-Ibu kita sudah masuk ke halaman RStudio Selanjutnya dapat kita scroll ke bawah Di sini kita akan menemukan beberapa pilihan instalasi RStudio Jadi untuk operating system, ini adalah RStudio yang versi terbaru 382 Tetapi dapat digunakan dengan operating system Windows minimal Windows 10 Kemudian untuk Mac OS, dia harus Mac OS dengan tipe minimal 10.3.14+. Dan seterusnya Untuk operating system Windows pun kita dapat masuk saja Maka dia akan proses instalasi Sebelumnya saya telah melakukan download untuk yang R dan RStudio Ini dapat kita lihat pada salas ini Jadi saya sudah melakukan download untuk R dan RStudio Tahapan pertama, kita harus melakukan instalasi R Langsung kita klik R-nya Kita dapat double-klik atau klik kanan dan open Kita klik R-nya, kita pilih RAM Kita klik R-nya, kita klik Rang Baik, selanjutnya dapat kita pilih yes. Ini adalah pilihan bahasa, kita pilih English, kita klik ok, kemudian ini adalah aturan dalam R, kita klik next, disini kita menyambut tempat menyimpan instalasi dari R. Jadi tersimpan di program files R.R 4.1.2. Bapak-Ibu, ketika sebelumnya sudah melakukan instalasi R, versi sebelumnya, misalkan 4.1.1, maka tidak perlu dilakukan uninstall. Jadi, untuk kita menginstall ulang, maka akan tersedia versi yang terbaru, jadi tidak akan duplikat, tetapi akan di-update. Kita klik next, karena saya sebenarnya sudah melakukan instalasi, kita klik yes. Ini adalah pilihan kalau beberapa instalasi, kita bisa hanya memilih versi 32, 64, dan seterusnya. Kalau kita ingin memilih 64 saja, kita dapat uncheck list untuk yang 32, atau sebaliknya. Karena ini sebagai tutorial, maka saya akan check list semua, saya lanjutkan dengan next, dan saya install dengan default. Saya next saja, dan next. Selanjutnya, kita tinggal menunggu proses instalasi berlangsung di visi kita, di komputer kita. Selanjutnya, kita tinggal menunggu proses instalasi berlangsung di visi kita, di komputer kita. selamat menunggu proses instalasi berlangsung di visi kita, di komputer kita. selamat menunggu proses instalasi berlangsung di visi kita, di komputer kita. Terima kasih. 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 sangat Bapak-Ibu jadi tampilan untuk instalasi alat yang sudah benar seperti ini versi terbaru 4.1.2 dengan nama ini kemudian telah terinstall dengan benar artinya proses yang kita lakukan telah benar selanjutnya setelah kita melakukan instalasi alat kita akan lanjutkan dengan art studio kita langsung saja klik install ke art studio kita pilih yes kita klik next ini adalah tempat kita menipal di program file art studio kita klik next dan ini pilihan bahwa art studionya jadi standar default art studio kita klik install terima kasih k k k Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, proses instalasi RStudio telah selesai, dapat kita klik finish. Kemudian dapat kita cek di bagian tombol start ke menu, menu kita scroll ke bawah, RStudio. Cari, kalau disini tadi. Jadi karena saya pilihan default, jadi ada folder khusus yang misalnya RStudio. Jadi ini kita bisa, kemudian kita langsung dapat klikkan bagian RStudio. Jadi karena tadi saya pilih default, maka di folder default terdapat instalasi RStudio. Kalau kita dinamakan RStudio, maka kita dapat pilih RStudio. Kita klik RStudio. Untuk mencari RStudio, jadi Bapak Ibu... perlu memperhatikan perbedaan 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 perbed di bagian menu bisa cek di folder RStudio atau di folder default sudah terbuka untuk RStudio nya oke ini adalah penyimpanan atau yang sebelumnya saya lakukan jadi sudah seperti ini Bapak Ibu ini ini adalah tampilan default jadi kalau yang tadi adalah tampilan listing jadi disini serisal art version 4.1.2 jadi sudah menggunakan update art terbaru kemudian untuk mengetahui apakah RStudio ini sudah terbaru atau tidak maka kita klik bagian help kemudian kita pilih di bagian Apo RStudio jadi kita klik di sini maka di sini akan ada tipe RStudio yang kita gunakan jadi RStudio tadi 2021 2 September 2021 build 382 artinya ini sudah merupakan RStudio yang terbaru selesai tutorial RStudio demikian Bapak Ibu terkait dengan tutorial RStudio semoga dapat bermanfaat terutama untuk melakukan cara instalasi R dan RStudio sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!